kita balik lagi sama ini dua temen saya ada Mbak Hesti dan ada Mbak Grace kita lagi ngomongin area cewek-cewek yang disukain sama bule ya jadi katakan kalau secara fisik ya kayak kita-kita ini deh ya gimana nih tipsnya supaya dapetin bule pokoknya ini semua ada marketnya ya balik lagi ya semua ada marketnya mau yang kurus mau yang gemuk mau yang rambut panjang rambut pendek kayak kita mau yang putih mau yang hitam sekarang semua udah hampir rata ya cuman kalau sama bule itu kayaknya tuh bihanes most of them kayaknya mereka suka orang yang natural gitu loh yang jadi diri sendiri yang cara mereka ngomong cara kita ngomong gitu cara kita move even gesture tubuh kayaknya karena mereka tuh basically most of them simple and easy-going gak jadi mereka suka sesuatu yang simple less drama ya bener-bener less drama less drama and not complicated banyak banget yang kena scam ya 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 yang lewat apa namanya dating site karena mereka udah overexcited sering banyak denger cerita enggak tahu dia pernah enggak pernah denger juga atau enggak yang pacaran sama bule malah ceritanya padahal kita nggak tahu siapa di sana iya 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 terus dibilangnya dikirimin apa kado persiasan apa begitu nyampe ke Indonesia ternyata dibilangin ya aduh ini kadonya terhambat sama cukai harus bayar segini transfer kesini habis puluhan juta ternyata kadonya nggak pernah nyampe ya dan satu lagi sih sebenernya yang banyak yang aku perhatiin banyak jadi foreign scammer adalah cewek-cewek yang sebenernya juga bekerja mungkin niatannya mereka sebenernya juga niatannya nggak ga gold digger ya tapi karena tuntutan sosial udah usia let's say di atas 30 ya di Indonesia malah di atas 25 kayaknya harus nikah gitu ya jadi karena tuntutan-tuntutan kayak gitu akhirnya ngeliat Oh kayaknya ini boleh mau sama gue udah udah perawan tua udah 30 tahun belum nikah juga ini boleh mau sama gue ya udahlah gue harus bayar segini doang kenapa enggak gitu ya zaman minggu dulu ya kalau pacaran nggak ada online-online langsung jadi pacaran apalagi pacaran tuh lewat email aja udah senengnya minta ampun nggak ada itu SMS nggak ada nggak ada email aja masih-masih masih langka kopi nyata itu ya sekarang memang beneran apa dunia makin modern ya makin gampang semakin I think the more that you can get the more is everything it's become too easy the more that we are difficult to get we appreciate bener pernah pacaran sama lokal gak sih I used to marry with local ini saya sama lokal berserang ya lokal di sini sih mulai sebenernya ya lokal di Indonesia terlalu ini too much expectation jadi saya orangnya jiwa saya jiwa rebellious saya nggak bisa dituntut begini karena saya nggak pernah menunjuk apapun dari seseorang kalau aku ya basically mau bule mau lokal tapi kita sekarang kan disaksikan buat bule every one is love in a different way in their own way tapi tetap love in general kan kita tahu ya ketika orang suka cinta dan itu serius apalagi kita mau ngomongin kalau kita mau sama buli yang serius kita harus sensitive ya sama hal-hal itu jadi kita kadang-kadang lupa dan bener-bener kita harus sensitive sama itu jadi balik lagi ke kita ya what kind of type of person are we gitu loh jadi ya basically kan pasangan gak akan jauh benar makanya harus jadi diri sendiri kan kalau kita dari awal udah istilahnya pura-pura kita dapatinnya gak akan yang sesuai dengan pribadi kita go back to the point be yourself and we can be really excited really in love with someone bule tapi tetap logika dipakai ga usah yang ah cinta itu enak ya cinta enak cinta buta jangan sampai dibutakan cinta pengalaman banget nih kayaknya magresa hahaha nenek nenek jadi tipsnya apa nih? be yourself lah ya intinya itu intinya be yourself dan sebenernya sih aku tetap sama prinsip bule ga bule sama aja kalau kita jadi diri sendiri kita akan menemukan orang yang tepat untuk kita gitulah ya ya dibilangin mungkin mungkin bener kalau kata orang secara fisik gue cuma bisa dicintainya sama bule jadi ya ujung-ujungan temunya bule kita sedih banget gitu ya sedih banget gak sih kita? pernah lo dibilangin gini Mbak Ica mana liat dong foto suaminya gitu terus ngasih liat kan ini suamiku ya ampun beruntung banget ya Mbak Ica bisa dapetin dia? dia yang beruntung kali dapet saya? kayaknya kebalik deh Mbak dia yang beruntung dapetin saya hahaha gitu kan bener makanya kita harus respect juga sama diri kita sendiri biar pasangan kita juga menghormati kita sama self respect itu kan Mbak? iya makanya jangan bilang bahwa gue ga mau ga akan bisa dapetin cowok lokal makanya gue cari bule karena fisik gue cuma bisa dicintai bule nooo jangan salah karena apapun yang terjadi kita tuh kalo of course love yourself first it doesn't mean that we are selfish karena mencintai diri sendiri itu karena nanti kita bisa mencintai orang lain bener dan respect diri sendiri kita juga bisa respect orang lain how could you love anyone if you don't even love yourself? makasih ya udah mau ditodong untuk ikutan love vlog kalau belum tentu kita bener karena back again is back to you guys no karena everybody has their own priority my priority to be honest just to make a simple life happily go to nice restaurant sometimes go to nice traveling sometimes and being a human sometimes go high sometimes go low just being a nice person tapi kan kaya si orang beda beda ya bener banget bener banget kaya aku juga pernah bilang misalnya banyak yang sama bule berharap aduh biar memperbaiki keturunan punya anak padahal ga semua bule kaya orang indonesia yang begitu nikah harus punya anak atau nikah itu untuk punya anak ga juga kaya gitu gitu terus jadi ya intinya sih jangan berharap terlalu banyak ya dan yang penting jadi diri sendiri sekarang kita tinggal disini pun denger beberapa cerita kenapa everyone lucky don't because in my opinion when you expect too much it come very little bener it's better? expect less expect less and you get more get more exactly just don't expect anything expect just be yourself again go back and be yourself bener banget guys jadi udahan dulu kita mau lanjutin lagi ngobrol-ngobrol cantiknya kita juga kamera makasih ya semuanya enjoy all the way yeay punyaku dijadiin penyangga kamera yaa 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 yaa